Saya mau cerita Ada dua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi Mereka sering berhayal bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan Pada suatu hari kesempatan itu pun datang Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak ini Untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa Keduanya masing-masing membawa dua buah ember dan segera menuju ke sungai Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa Wow, Pablo dan Bruno senang sekali Ini berarti impian mereka akan segera terkabul Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rejeki sebanyak ini Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari Agar bisa mengangkut air lebih banyak Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan Ia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud Unggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet Kian hari, kian takut saat harus pergi bekerja Ia pun mulai berpikir keras mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya Aha, Pablo mendapatkan ide Bruno, saya punya rencana Daripada kita mondar mandir bawa-bawa ember setiap hari Kenapa kita gak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa kita Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo Saya bisa bawa 100 ember sehari Saya akan jadi orang kaya Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru Gak ada kerjaan sebagus ini di desa ini Setiap minggu, kita bisa liburan Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu Dengan gaji utuh Kita akan punya hidup yang layak Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa Tapi Pablo tidak putus rasa Ia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air Separuh waktunya, serta di akhir pekan Dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya Hal itu tidak mudah Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun Sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo Terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil ia beli Sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2 Bruno bisa makan mewah di kedai Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan Pablo terus saja menggali saluran pipanya Pada bulan-bulan pertama Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya Pekerjaannya memang sangat berat Bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari Demikian pula di akhir minggu Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri Bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini Dari hari ke hari dia terus menggali Inci demi inci Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit Dari satu inci kemudian menjadi satu kaki Kemudian jadi sepuluh kaki Kemudian dua puluh kaki Seratus kaki Dan seterusnya Bersakit-sakit dahulu Senang-senangnya kemudian Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri Sepulang kerja tubuhnya lelah sekali Fokus pada hasilnya Kata-kata itu terus ia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi Ayo Fokus pada hasil akhir Hari berganti bulan Saluran pipanya sudah setengah jadi Saat beristirahat Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno Yang terus saja mengangkut ember-ember Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk Dia menyeringai kesakitan Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya Dia lebih sering terlihat di bar Duduk dengan wajah letih dan murung Saat pengunjung bar melihat Bruno Mereka saling berbisik Hei ini dia Bruno si manusia ember Dia lebih suka duduk sendiri di sudut yang gelap Ditemani botol-botol kosong di sekelilingnya Akhirnya saat bahagia Pablo pun tiba Saluran pipanya sudah rampung Orang-orang desa berkumpul saat air mulai mengalir Dari saluran pipanya menuju ke penampungan air di desa Sekarang desa ini sudah bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap Pablo tidak perlu lagi membawa-bawa ember Artinya airnya akan terus mengalir Baik dia sedang bekerja maupun tidak Air itu mengalir saat dia makan Saat dia tidur air itu mengalir di akhir minggu ketika dia asyik bermain Semakin banyak air yang mengalir ke desa itu Semakin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo Apa moral dari cerita ini? Pertanyaan yang paling penting untuk kita renungkan adalah Siapakah Anda? Seorang pembawa ember? Atau seorang pembuat saluran pipa? Apakah Anda hanya mendapatkan penghasilan jika Anda datang ke tempat kerjaan? Seperti Bruno pengangkut ember Atau Anda termasuk orang yang bekerja hanya sekali saja Kemudian Anda dibayar terus menerus Seperti Pablo pembuat saluran pipa Jika Anda termasuk orang kebanyakan Itu berarti Anda bekerja dengan menggunakan pola pembawa ember Anda membarterkan waktu untuk mendapatkan uang Maksudnya Bekerja satu jam dibayar per jam Bekerja satu bulan dibayar per bulan Bekerja setahun dibayar per tahun Masuk akal kan? Masalahnya Dengan sistem pembawa ember Masuknya uang akan berhenti Saat kita berhenti bawa ember Artinya pendapatan kita hanya sementara alias tidak langgeng Kalau di suatu pagi Bruno bangun dan punggungnya terasa sakit Sehingga dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya Berapa uangnya akan dia dapatkan hari itu? Nol besar Fakta yang harus kita sadari adalah Kita tidak bisa bekerja selamanya Karena faktor usia dan kesehatan Jika kita tidak sanggup membarterkan waktu kita Maka kita tidak akan mendapatkan uang Pablo jauh hari sudah menyadari keterbatasan ini Karena itulah dia langsung berpikir untuk menciptakan suatu sistem Yang memungkinkan dia untuk terus mendapatkan bayaran Baik dengan cara barter waktu ataupun tidak Pikirkan ini Bagaimana dengan Anda? Anda mau apa kalau besok penghasilan Anda berhenti? Apa yang akan terjadi kalau Anda dipecat? Apa yang terjadi kalau kemudian Anda sakit atau cacat Sehingga tidak bisa membawa ember lagi? Bagaimana seandainya perawatan kesehatan Yang mendadak yang harus Anda jalani Menghabiskan uang tabungan Anda? Apa yang terjadi Bila uang tabungan Anda itu langsung menguap dalam semalam? Kalau penghasilan Anda berhenti besok Untuk berapa lama Anda bisa membayar hipotek Anda? Cicilan rumah? Mobil Anda? Ataupun untuk biaya sekolah anak-anak Anda? Satu tahun? Enam bulan? Tiga bulan? Atau tiga minggu? Jelas Apakah Anda bekerja sebagai penyapu jalan Bekerja di kantor Punya jabatan tinggi Atau memiliki toko Seorang profesional di bidang tertentu Tetap saja Anda membarterkan antara satuan waktu dengan satuan uang Apakah dengan cara demikian Anda akan aman? Satu-satunya jalan untuk menciptakan keamanan yang sesungguhnya Adalah seperti yang dilakukan oleh Pablo Yaitu membangun saluran pipa saat Anda masih bekerja sebagai pembawa ember Dengan membangun sebuah saluran pipa Anda cukup mengerjakan pekerjaan sekali saja Capeknya sekali saja Tetapi Anda akan dibayar terus-menerus Saluran pipa ini akan memberikan Anda penghasilan Walaupun Anda sedang tidur ataupun Anda sedang main Penghasilan ini juga akan terus Anda peroleh setelah Anda pensiun Pada saat Anda sedang sakit ataupun catat sehingga tidak bisa bekerja Dan juga dalam situasi darurat Inilah yang disebut sebagai penghasilan pasif Anda tahu? Saat ini kami sedang membangun saluran pipa Yang akan memberikan penghasilan pasif Mau tahu caranya? Hubungi teman yang meminta Anda untuk menonton video ini Dia punya akses untuk informasi yang Anda butuhkan Mintalah video lanjutannya Atau jika memungkinkan bertemu langsung dengan teman Anda Terima kasih telah menonton!